Aku juga ngeliat kalo oksidasinya tuh udah makin tambah parah gitu ya Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel aku, Lian Fatmawati CH Kali ini aku akan nge-review Bedak Twigcake dari Madabji Yang Perfect Velvet, dia tuh punya SPF 30 dan juga PA++ Ini tuh lagi happening banget sekarang karena katanya tuh bagus Oke gak usah lama-lama, yuk langsung lanjut kita coba ya Nah ini dia packagingnya, dia tuh super minimalis dan super cute banget Warnanya yellow-yellow gitu Dan ini aku punya tuh udah lama sebenernya Dan jujur aku beli ini tuh karena emang suka sama packagingnya Jadi pengen coba ini karena packagingnya yang cute gitu kan Dan warnanya tuh emang juga jarang kan orang pake ini warnanya yellow gini Terus aku juga penasaran sama bedak ini karena dia tuh ada kandungan SPFnya Padahal harganya tuh cukup affordable banget Oke jadi di dalamnya tuh kayak gini Diangkat ya Terus di dalamnya tuh udah ada kacanya Tuh kacanya segini sesuai dengan ukurannya Terus ada sponsnya Seperti biasa sponsnya sih Cuman dia lebih tipis aja tuh Kayak biar lebih minimalis mungkin kan Dan bentuknya sama square juga Terus di bagian dalamnya kayak gini Tuh ya Oke langsung aja kita coba ya Aku tuh awalnya pake ini Kayaknya waktu itu sih masih kegelapan aku rasa Tapi aku gak tau dalam mengapa pake Aku lupa Kalau gak salah ini kegelapan Kalau gak salah Ini aku pake di Ini kebetulan ada noda Biar kita liat apakah dia bisa menutupin noda-noda Sesuai dengan yang berseliweran di medsos Wow Tadi nodanya lumayan pekat banget ya Lumayan kayak gelap banget Terus ini dipakein sekali Langsung kayak gini Tuh covernya lumayan sih Lumayan banget Ya kayaknya emang lebih gelap Ini lebih gelapnya Karena dia tuh Pas diaplikasikan tuh Kayak agak-agak merah sih Kalau menurut aku Tuh Kita coba lagi di area sini Ini juga Ada cukup banyak Pekas jerawat Tuh Tuh liat Oh my god Langsung kayak Bersih mukak punya jadinya Nah Nah semakin Nodanya itu semakin Apa ya Semakin pekat Kita pakenya tuh Ambilnya tuh lebih banyak lagi Ya lebih ditekan gitu Lebih biar lebih banyak dapetnya Kita coba yang ini Wow Wow Ini lagi ya Ini aku kebetulan Habis banyak banget jerawat Dan ini tinggal bekas-bekasnya Kita coba hapus ya Kita coba tutupi maksudnya Wah ini kalau Mau lebih cover gini sih caranya tuh Dia tuh gak nutup sempurna Tapi Lumayan cover ya Jadi kayak Dia tuh coveragenya Sampai Medium to full Oke lanjut Sekarang aku mau ke area Di bawah mata Atau di area dark circle Kita coba ya Kayak gimana Lihat sebelumnya Dan lihat Sesudahnya setelah ini Ini yang pakenya tuh Harus agak banyak-banyak gitu ya Kayak gini Tuh Lihat perbandingannya Dia tuh awalnya Jadi agak abu-abu Emang Karena harusnya kan pake concealer Tapi ini gak pake Tapi ini coveragenya udah Lumayan banget ya Terus aku mau ke area sini Yang agak-agak merah gitu Aku kenal lipsticknya Kena bibir Ini untuk sapi ini sih Aku rasa ini sebenernya gak kegelapan ya Malah Kayak sama banget sama Ton kulit aku Gak tau Kalau Pemakaian yang agak lama Takutnya dia itu Setelah oksidasi Justru jadi bikin gelap gitu ya Nah ini dia perbedaannya Nah ini dia perbedaannya Dia tuh Coveragenya lumayan sih Bukan lumayan lagi Ini lumayan banget Untuk ukuran harga yang affordable banget Cuma sekitar 32 ribu Ini tuh udah oke banget ya Kalau menurut aku Terus Dia tuh bisa cover kemerahan Nih kalian bisa liat Kalau hidup aku yang sebelah sini tuh Merah-merah gitu kan Di sini enggak Terus Jadi under eye aku juga Lumayan cover Cover channel lumayan bagus Lumayan cover Buat Dark circle aku Terus juga Untuk noda-noda bokas dirawat Yang tadi disini sama disini Itu udah Lumayan tertutup ya Gitu Karena aku meratain dulu Ke semua muka aku Jadi Barusan aku habis ngecek Video yang baru aja aku take Terus Dan sekarang udah mulai Kelihatan Tanda-tanda oksidasinya Nih kalian bisa liat Perbedaan antara muka aku Yang udah dipakein Dan yang belum Ini lebih gelap kan Dan ini lebih cerah Pantesan aku Pake ini kok Kayaknya males-malesan gitu Ternyata emang kegelapan di aku ya Ini Sheetnya nomor 02 Tuh Kayak gini ya Kegelapan kan Gitu Tapi coveragenya emang bagus sih Terus emang bikin Cukup flawless gitu Oke Aku sekarang mau lanjutin Untuk pake secara Keseluruhannya Ini mungkin aku harus pake Sheet yang nomor 01 Supaya nanti kalo pas Oksidasi itu Gak kegelapan Karena nih oksidasinya Cepet banget ternyata Walaupun ini Tipenya tuh Tweet cake Ternyata dia itu Lumayan gampang ya Di aplikasiin Jadi ada juga tuh Bukan Adalah beberapa Toy cake itu Kalo Di aplikasi ini tuh Pas Kita tempel Terus dia tuh Akan ngebentuk kotak gitu Dan kalo dari case nya tuh Kayak kalo mau diratain tuh Kayak susah gitu Tapi kalo ini tuh masih Bukan masih Bahkan dia tuh masih Sangat Gampang buat Diratain ke muka ya Jadi jatuhnya Kayak bedak Bedak compact gitu Kayak kita pake bedak compact Yang gampang diratain Cuma ini coverage nya bagus gitu Kayak ini udah aku pake semuka Kalo ini lebih terangkan Dan ini udah mulai lebih gelap Karena oksidasinya itu udah mulai Udah mulai kelihatan Aku mau tambahin lagi kali Biar lebih sama gitu Waktunya Kena lipstick lagi guys Dan ini udah selesai Aku pake bedaknya Jadi tadi aku sebelum pake bedak itu Aku udah skinkeran aja ya Gak pake apa-apa lagi Dan ini pake bedaknya udah selesai Nanti aku akan Tunjukin gimana Kondisi muka aku Setelah beberapa jam pemakaian Mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam ke depan So kalian harus menonton video ini Sampai selesai Nah ini dia kondisi muka aku Setelah pemakaian Tue cake nya selama 2 jam setengah ya Disini udah mulai ada Minyak di area hidung aku Di pinggiran hidung ini Ini aku belum touch up sama sekali Dan aku belum Tap-tap pake tisu ya Cuma tadi aku sempet Tap pake tisu Waktu gak lama setelah pemakaian Tapi dia gak ada transfer sama sekali Terus sekarang aku mau coba Tap lagi Di area yang Udah mulai ada minyaknya Ada transfernya Dan disini mulai ada Tanda-tanda crack Nah kalo mau diilangin Harus kayak gitu caranya Dan aku juga ngeliat Kalo oksidasinya tuh Udah makin Tambah parah gitu ya Lebih lagi Oksidasinya Jadi keliatan banget Kalo disini tuh Warnanya tuh makin Menghitam gitu Di kulit aku Jadi memang bikin kulit aku tuh Jadi hitam banget Ini kalo di kamera Masih agak cerah Tapi kalo aslinya tuh Lebih gelap lagi Muka aku jadi gelap banget Gitu Jadi emang Kayaknya harus pake Yang 01 Yang porcelain ya Tapi untuk ukuran Pemakaian daily Ini rekomen sih Kalo menurut aku Coverage-nya masih lumayan bagus kan 2,5 jam loh Masih lumayan bagus Oke ini dia Kondisi muka aku Setelah pemakaian Tree cake-nya Selama 5 jam Tepatnya 5 jam lebih Dan ini muka aku tuh Keliatannya masih lumayan oke ya Jadi Untuk coverage ini Yang paling aku Apa sih Yang paling bikin aku tercengang Itu adalah coverage Jadi dia tuh Coverage-nya masih kayak Sama aja Kayak waktu awal pemakaian Kayak gak ada penurunan gitu Cuman oksidasinya itu Kalo menurut aku Cuma dari segi Warna ya Jadi kalo warnanya itu Memang makin lama tuh Kayak lebih-lebih gelap lagi Daripada sebelumnya gitu Kayak makin menggelap aja gitu warnanya Terus Untuk minyaknya Tadi tuh kan Waktu pas review pertama Di area hidung ini Memang udah ada berminyak gitu ya Berminyaknya juga udah lumayan gitu Dan sekarang udah Coverage-nya tuh kayak Udah ilang banget Jadi kayak bisa dibilang Bedaknya tuh udah bener-bener ilang Di area hidung yang sebagian sini Tapi kalo untuk area yang T-zone yang lain Itu tuh Minyaknya cuma ada Cuman sedikit-sedikit banget gitu Jadi makanya itu Keliatannya masih lumayan oke Tapi kalo untuk ukuran Untuk di area pipi Ini pipi-pipi Sama dahi yang di sebelah atas Itu tuh masih oke banget Coverage-nya Dan minim banget Minyaknya gitu Kayak hampir gak ada malah Gitu Buat kalian yang belum cobain bedak ini Aku saranin kalian untuk cobain ya Karena menurut aku Bedak ini tuh udah cukup bagus banget Untuk pemakaian daily Selain dia punya coverage yang bagus Terus bisa bikin makeup Juga lumayan tahan lama Terus yang terpenting lagi Dia tuh punya kandungan PA dan SPF Dan ada lagi satu keunggulannya Yaitu adalah Dia itu travel friendly Karena ukurannya yang super mini Dan super cute Oke itu dia tadi review dari aku Mengenai bedak dari Madame G yang Velvet Matte Cue cake Untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like-nya ya Comment dan juga subscribe channel aku Supaya aku makin semangat lagi Dan supaya channel ini semakin berkembang Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tau saat aku upload video baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye-bye